Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizy Rusia di dekat garis depan dengan Ukraina telah terputus dari pasokan energi eksternalnya. Hal tersebut berdasarkan unggahan di saluran telegram resmi fasilitas itu pada Senin pagi. Vladimir Rogov, anggota Dewan Utama Administrasi Wilayah Zaporizy, menuturkan generator siaga darurat diesel dihidupkan untuk mempertahankan operasi pabrik tersebut. Menurut Rogov, operator nuklir Ukraina Energoatom bertanggung jawab atas penutupan tersebut. Fasilitas nuklir terbesar di Eropa itu telah menjadi pusat konflik antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Diketahui fasilitas nuklir itu berada di bawah kendali Rusia pada Februari 2022. Sejak saat itu, Moskow dan Kiev saling menuduh menembaki pabrik dengan masing-masing mengklaim bahwa tindakan satu sama lain dapat memicu bencana nuklir. Wilayah Zaporizy menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada September 2022. Dirjen Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi memperingatkan situasi di daerah dekat fasilitas itu menjadi semakin tidak terduga dan berpotensi berbahaya. Terima kasih telah menonton!